Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube, kembali lagi di channel saya Baik Sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah review sebuah aplikasi yang cukup menarik dan sangat membantu di dunia pendidikan khususnya untuk sekolah SD, SMP, SMA plus perguruan tinggi yang kaitannya sama jurusan fisika maupun matematik Nah Sobat, aplikasi ini bisa menyelesaikan segala persoalan atau soal-soal yang ada apabila diketahui variable-variable tertentu Salah satu contohnya seperti tampilan ini Apabila diketahui masa sama kecepatannya Sobat tidak perlu cari kalkulator lagi, maka akan otomatis muncul jawabannya hanya sekali klik plus dengan caranya seperti ini Nah gimana sih review lengkapnya? Simak di video ini sampai akhir Sebelum lanjut, bantu support tombol subscribe-nya Sorry, maksudnya bantu support kami dengan klik tombol subscribe plus di-share ke medsos Sobat sekalian Yo Sobat, langsung simak aja keseruan dari aplikasi ini Saya tutup dulu sementara Pertama-tama Sobat perlu tahu bahwa aplikasi ini ikonnya seperti ini Sobat bisa cari di Playstore Kemudian silakan ketikan PISIC WIZAR atau PHYWIZ seperti ini Maka akan auto muncul bagian atas itu PISIC WIZAR PISIC SOLVER Sobat tinggal install aja Kalau sudah Sobat tinggal klik buka Maka akan auto muncul tampilan seperti ini Di tampilan ini dikenal dengan all topic Sebelah kiri adalah praktis Sebelah kanan sendiri ada search Di bagian all topic ini Menjelaskan beberapa topik-topik yang sering dipelajari di dunia fisika Yang mana setiap kita belajar fisika Biasanya itu dikasih soal Ada yang diketahui di soal Seperti masa, kecepatan, dan kawan-kawannya Maka nanti akan disuruh cari variable tertentu Makanya di topik ini semuanya bisa Sobat selesaikan Hanya dengan klik-klik doang tanpa kalkulator lagi Plus keseruan dari sini nanti Sobat juga bisa melakukan praktik Yang intinya adalah menyelesaikan soal-soal yang ada Oke, kita bahas satu-satu dulu ya Di bagian all topic Di sini memberikan beberapa topik yang biasa Atau sering muncul di dunia fisika Salah satu contohnya adalah energi Yang mana kita tahu Di pelajaran SMA maupun di perkuliahan Energi itu yang biasa sering dipakai Atau dibahas adalah seperti Potential Energy Kinetic Energy Sama Mechanic Energy Nah, setiap guru Ataupun dosen Ketika memberikan sebuah ujian Atau ulangan Biasanya memberikan soal Yang diketahui variable tertentu Misalin Ada soal Diketahui sebuah masa Misalin 1 kg Kayak gini ya Kita tinggal save aja Kemudian di soal juga Ternyata diketahui Bendanya itu bergerak Dengan kecepatan 2 meter per sekon Misalin Kita save Nah, apabila di soal nanti Diketahui cuma masa Sama kecepatan Kayak gini Nanti akan auto Bisa dicari Besaran-besaran fisika Seperti momentum Maupun kinetic energy Artinya Ini yang kemungkinan Nanti ditanyakan oleh Gurunya kalian ya Nah, kalau ini Ketahui Sorry, kalau yang 2 ini Ketahui Maka bisa dicari momentum Dan energy Kineticnya Kalau ditanya berapa momentumnya Simple Sobat tinggal Geser ini ke bagian momentum Terus tekan ini Kalau ditanya Energy kineticnya Tinggal geser Ke bagian kinetic energy Terus kita klik yang ini Sebagai contoh Kita hitung dulu ya Kalau diketahui masa Terus dikasih tahu kecepatan Terus disuruh cari kinetic energy Maka kita bisa menggunakan Sebuah rumus Untuk menyelesaikan problem ini Yaitu dengan 1 per 2 MV kuadrat 1 per 2 kali masa Tetap 1 per 2 Kali V pangkat 2 Itu 4 4 kali 1 per 2 Hasilnya 2 harusnya ya Atau kebalik Nah, sebentar kita cek Hasilnya kita klik yang ini aja Maka akan otomatis Muncul hasilnya kayak gini Jadi jawaban dari Energy kinetic yang tadi Adalah 2 Joule Caranya gimana? Caranya seperti ini Nah, kita tahu bahwa rumusnya itu Setengah masa MV kuadrat Atau 1 per 2 MV kuadrat Kalau tadi dimasukkan Masanya 1 Terus kecepatannya 2 Setelah dioperasikan Diperoleh 2 Joule Sesederhana ini Aplikasinya Dia bisa nyelesaikan Soal fisika apapun Asal diketahui Variable-variable nya Persis seperti Soal-soal fisika Pada umumnya Selain momentum Bisa juga dicari Sorry, selain energy kinetic Bisa dicari juga momentum Nah, apabila Ingin cari momentum Ya geser ke momentum Kayak gini Terus tekan yang ini Hasilnya 2 Joule Sorry, 2 Newton sekon Diperoleh dari momentum Yang mana simbolnya P adalah Masa kali kecepatan Atau kelajuannya ini ya Masa kali kecepatan Nah, masanya 1 Kecepatannya 2 Sehingga diperoleh 2 Newton sekon Seperti itu Apabila sobat ini Menghapus ini Terus ingin nambah Sesuatu disini Sobat bisa klik Yang titik 3 Nah, disini Macem-macem sobat Misalnya sobat Ingin cari Variable lain Bukan ini Ya, kita tinggal Geser aja disini Oke, misalnya Kita cari Yang diketahui itu Momentum ya Misalnya Mana ya P Simbolnya P I, 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 L, N, N, O, P Kita cari momentum Kalau N, N, O, M, Momentum Nah, ini Misalkan kita tahu Momentumnya itu 20 Newton sekon Oke, kita simpen Terus diketahui sebuah masa Anggap aja 2 Maka otomatis Akan diperoleh beberapa Variable lain Seperti kecepatan Kalau momentum sudah diketahui Masa diketahui Terus disuruh cari kecepatan Maka tinggal klik aja Diperoleh kecepatannya 10 meter per sekon Yang mana dari P sama dengan M kali V Diperoleh bahwa V adalah P bagi M Dapat kayak gini Selain itu Apabila diketahui Masa dengan momentum Bisa diperoleh Kinetic energy Dengan klik kayak gini Yaudah Langsung dapat 100 J Jawabannya Yang mana diperoleh Dari ini Yang pertama Cari dulu Momentumnya itu rumusnya M kali V Dari hasil ini Diperoleh V kayak gini Kemudian Dari hasil V ini Dimasukkan rumus 1 per 2 MV kuadrat Sehingga diperoleh Hasilnya 100 J Sangat sederhana Dan sangat Bermanfaat Untuk dunia pendidikan Khususnya fisika Bagaimana sobat? Luar biasa kan aplikasi ini? Jika tertarik Silahkan download Dan Silahkan digunakan Terima kasih sobat Sudah menonton video ini Hingga akhir Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jangan lupa ya Like, comment, share, dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh